Halo sahabat Nova, apa kabarnya nih? Kembali lagi bersama aku Cika dan di video kali ini Cika gak akan ngebahas tentang skincare ataupun makeup lagi Sebab kali ini Cika akan merekomendasikan 4 nail polish yang katanya halal nih sahabat Nova Penasaran gak sih? Kok bisa ya ketika kita menggunakan nail polish terus mereka bilang kalau misalnya produknya halal Emang kandungannya apa aja sih sahabat Nova? Yuk saksikan videonya sampai habis ya Nah pada dasarnya ketika kita menggunakan nail polish maka kita bisa menambah rasa kepercayaan diri kita semakin meningkat tentang penampilan Selain itu ketika kita menggunakan nail polish maka kuku-kuku kita bakal terlihat lebih cantik dan lebih indah nih sahabat Nova Apalagi untuk sahabat Nova yang memiliki warna kuku kuning Namun buat sahabat Nova ataupun aku yang beragama Islam pasti suka sebel banget dong ketika kita gak menemukan nail polish yang bisa digunakan untuk wudhu maupun solat Nah kali ini kita gak perlu khawatir nih sahabat Nova sebab beberapa brand kecantikan akhirnya berinovasi untuk mengeluarkan nail polish yang katanya halal nih Jadi buat sahabat Nova yang pengen mempercantik kuku sahabat Nova dan sahabat Nova gak khawatir lagi untuk digunakan wudhu maupun solat tenang aja karena aku bakal merekomendasikan 4 nail polishnya dari harga termahal hingga harganya yang paling murah tapi sebelum itu sahabat Nova jangan lupa ya untuk klik tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu dan happy watching Oke untuk produk pertama yang akan aku rekomendasikan ke sahabat Nova yaitu nail polish dari Inglot Nah produk pertama ini yaitu Inglot O2M Breathable Nail Animal ini dibanderol dengan harga 250 ribu rupiah nih sahabat Nova Hmm kira-kira mau sahabat Nova ini tuh masih mahal banget gak sih untuk kisaran satu kutek aja 250 ribu Lalu kenapa sih sama produk Inglot ini bisa dikatakan bahwa produknya ini halal? Iya bener banget nih sahabat Nova karena produk Inglot ini dikatakan halal sebab mereka ini bisa menyerap oksigen ataupun air yang ada di kuku kita Sedangkan jika berbicara dengan bahan dasar yang digunakan oleh kutek Inglot ini yaitu mereka menggunakan bahan dasar polimer Wah sahabat Nova ada yang gak asing gak sih dengan kata-kata polimer? Coba buat sahabat Nova yang tau yuk tulis di kolom komentar ya Buat sahabat Nova yang kurang tau ataupun gak pernah mendengar kata polimer Jadi polimer ini merupakan salah satu bahan dasar pembuatan softlens Nah dimana kalau kita menggunakan softlens terus kita teteskan air softlens maka softlens itu bisa menyerap air ataupun oksigen yang ada di mata kita Nah polimer sendiri itu yang akhirnya dipilih oleh Inglot untuk menjadi bahan dasar kuteknya Jadi ketika sahabat Nova menggunakan produk itu maka bisa menyerap air ataupun oksigen agar bisa masuk ke kuku kita Nah bagaimana nih sahabat Nova? Apakah kamu tertarik untuk menggunakan produk dari Inglot ini? Tapi kalau misalnya sahabat Nova kurang tertarik ataupun merasa kurang cocok sama harianya yang terlalu mahal itu aku bakal ngerekomendasikan 3 kutek lainnya Nah produk yang kedua yang akan aku rekomendasikan yaitu dari Zoya Nelpolis Pasti sahabat Nova udah gak asing lagi dong sama brand Zoya Iya bener banget nih sahabat Nova Karena Zoya sering banget nih mengeluarkan seputar kecantikan baik makeupnya maupun skincare-nya Tapi gak kalah dari itu si Zoya akhirnya berinovasi dan mengeluarkan produk Nelpolis yang bisa dikatakan halal Buat sahabat Nova yang penasaran sama harga Nelpolis dari Zoya ini aku bakal kasih tau nih Nah harga dari produk Nelpolis Zoya ialah Rp150.000 Hmm cukup murah kan dibandingkan sama produk Inglot Oh iya sahabat Nova Kalau produk Zoya ini udah disertifikasi halal loh Jadi sahabat Nova bisa tenang aja nih Nah kelebihan dari Nelpolis Zoya ini gak ada yang namanya kandungan toksin Dimana kandungan ini mampu membuat kuku sahabat Nova menjadi kuning dan kusam Pasti sahabat Nova gak mau dong kalau menggunakan kutek atau Nelpolis terus hasilnya jadi warnanya kuning ataupun kusam Nah tenang aja sahabat Nova sebab Zoya ini gak ada kandungan toksinnya jadi sahabat Nova gak perlu khawatir lagi Bagaimana nih sahabat Nova? Apakah kamu udah tertarik atau memiliki hasrat untuk membeli produk dari Zoya ini? Tapi kalau misalnya sahabat Nova ternyata udah menggunakan Nelpolis dari Zoya ini yuk tulis di kolom komentar ya Gimana sih rasanya menggunakan Nelpolis dari Zoya ini? Untuk brand yang ketiga yaitu aku merekomendasikan brand dari Tuesday in Love Buat sahabat Nova yang ngerasa asing sama brand ini tenang aja aku bakal kasih tau karena brand dari Tuesday in Love ini merupakan salah satu brand kecantikan yang juga mengeluarkan produk Nelpolis halalnya loh Nah kalau misalnya sahabat Nova penasaran sama harga produk ini yang pasti produk dari Tuesday in Love ini lebih murah daripada produknya Zoya Kenapa? Karena Tuesday in Love ini ngebanderol dengan harga 130 ribu aja nih sahabat Nova Nah kelebihan dari Nelpolis ini terdapat mikropor teknologi dimana mikropor teknologi ini mampu membuat kutek dari Tuesday in Love ini bisa ditembus oleh air dan udara Wah keren banget gak sih sahabat Nova? Kira-kira sahabat Nova tertarik gak sih menggunakan produk dari Tuesday in Love ini? Oh iya for your information nih sahabat Nova Kalau produk ini udah dapet sertifikasi halal oleh salah satu yayasan yang ada di Kanada Nah Nelpolis terakhir yang akan aku rekomendasikan ke sahabat Nova yaitu dari Love Your Nails Kutek halal yang satu ini dibanderol dengan harga 90 ribu Jadi produk ini salah satu yang paling murah dari tiga rekomendasi aku lainnya Produk dari Nelpolis ini merupakan salah satu produk Nelpolis halal yang udah terkenal banget nih sama perempuan yang ada di Timur Tengah Kenapa produk ini merupakan salah satu Nelpolis halal? Ya bener banget nih sahabat Nova karena Nelpolis ini memiliki bahan dasar air dan teksturnya itu berpori Hmm keren banget gak sih sahabat Nova? Nah buat sahabat Nova yang penasaran tentang produk ini aku bakal kasih tau lebih lanjut Nah yang pertama produk ini tuh mudah banget kering karena teksturnya itu berpori Dan udah pasti produk ini mampu menyerap air secara sempurna karena bahan dasarnya aja dari air ya sahabat Nova Nah kira-kira sahabat Nova tertarik gak sih menggunakan produk dari Love Your Nels ini? Kalau misalnya sahabat Nova tertarik menggunakan produk dari Love Your Nels ini Sahabat Nova bisa tulis di kolom komentar ya Tapi kalau misalnya sahabat Nova kurang tertarik menggunakan produk dari Love Your Nels ini Kira-kira sahabat Nova lebih suka yang mana sih dari 4 rekomendasi Nelpolis yang udah aku kasih tau? Coba dong sahabat Nova tulis ya di kolom komentar Dan apakah dari 4 rekomendasi yang udah aku kasih tau, apakah sahabat Nova ada yang udah menggunakannya? Nah jangan lupa juga ya untuk tulis di kolom komentar karena aku penasaran nih dipake sama kamu tuh secantik apa dan rasanya tuh seperti apa sih? Secara keseluruhan semuanya balik lagi ke kepercayaan diri sahabat Nova ya Jika sahabat Nova menganggap Nelpolis gak ada yang bisa untuk dipake sholat maupun hudu, gak apa-apa Sahabat Nova gak usah menggunakan Nelpolis Tapi kalau misalnya sahabat Nova percaya, kalau misalnya 4 rekomendasi yang udah aku sebutkan tadi bisa dipake untuk hudu maupun sholat Sahabat Nova bisa gunakan Jadi sahabat Nova tetep harus percaya sama diri sendiri ya Dan kalau misalnya sahabat Nova pengen aku merekomendasikan produk halal lainnya seputar Vision & Beauty, yuk tulis di kolom komentar ya Dan kalau sahabat Nova suka video ini jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share ke temen-temen sahabat Nova kalau video ini sangat informatif Sampai jumpa di video aku selanjutnya ya Dadah Sub indo by broth3rmax